Tak bisa dipungkiri bahwa keberadaan makhluk halus juga menghuni beberapa tempat yang ramai sekalipun Seperti halnya di jalan raya Bersama Ganjar Channel kami akan mengulas kembali untuk bersama-sama kita jadikan sebuah bahan pembelajaran Agar senantiasa selalu berhati-hati di dalam berkendara Jelas sekali bahwa hantu ini mengendarai motor Lalu saat dia keluar dari sana Terlihat jelas sekali hantu itu menembus palang pembatasnya Dia kabur tanpa membayar uang parkir Parah bro Terima kasih telah menonton! Jalan raya Jalan raya yang pada umumnya kita pergunakan sebagai alat untuk melakukan sebuah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain Ini pun kerap dijadikan sarana penampakan makhluk astral atau goib dan terkenal dengan kisah seramnya Ada seorang pria yang malam-malam mengendarai motor Saat dia merekam perjalanannya Dia melihat hantu tanpa kepala yang sedang berjalan Terima kasih telah menonton! Jalan raya itu pun sering disebut sebagai jalur tengkorak karena sering terjadi kecelakaan Terlebih jika terdapat beberapa kisah mistis di dalamnya Disebutkan bahwa di jalan raya tersebut Santer bergedar cerita tentang kuntil anak Hantu tanpa kepala Penampakan tuyul Bahkan banyak sekali kejadian para supir yang disasarkan ke hutan belantara atau guburan Dan mengejadikan kejadian lainnya Dari kejadian tersebut Sehingga digadang-gadangkan menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan Dan pada saat bersamaan Muncul penampakan berkiri mematung di tengah jalan Sofir panter itu pun langsung membanting setir ke arah kanan Hal serupa juga dilakukan pemudu di mobil yang merekam penampakan itu Ia membanting setir ke arah kanan agar tidak menambah penampakan yang berkiri di tengah jalan Sedangkan sebagian netizen yang telah menonton video ini di youtube dan instagram Banyak yang meranggapan bahwa penampakan itu adalah makhluk astral Tetapi ada pula yang menyebut itu adalah seorang warga yang sedang menyeberang jalan Bagaimana menurut kalian semua? Apakah itu adalah hantu asli? Atau hanya seseorang yang sedang menyeberang jalan? Jangan lupa berikan pendapat kalian semua tentang penampakan ini di bagian komentar Salah satunya menyebutkan bahwa area jalan raya yang angker tersebut Biasanya merupakan bekas kuburan masal Kepercayaan warga adalah jika melintas di jalan tersebut Pengemudi harus menyalakan klakson sebagai tanda permisi Atau membuang kuntung rokok Berdoa dan lain-lain sebagai cara yang sudah menjadi kebiasaan Kerap dilakukan oleh para pengendara yang melewatinya Sahabat Ganjar Channel dimanapun kalian berada Kisah keberadaan hantu di jalan raya masih menimbulkan misteri tentang kebenarannya hingga saat ini Banyak orang yang mengatakan bahwa mereka pernah menyaksikan penampakan sosok misterius itu Dengan mata kepalanya sendiri Atau melalui kamera handphonenya Dan banyak pula yang mengaitkan dengan kejadian-kejadian yang pernah terjadi di masa lampau Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe channel-nya Biar admin lebih bersemangat untuk menampilkan video-video menarik lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!